Hampir semua kesedihan dan masalah kita bersumber dari hubungan kita dengan orang lain. Harta kekayaan itu mirip seperti air laut. Semakin kita minum, semakin kita menjadi haus, dan seperti itu pulalah ketenaran. Kesehatan sejauh ini mengalahkan berkah kehidupan lainnya, sehingga seorang pengemis yang benar-benar sehat jauh lebih bahagia daripada seorang raja yang sakit. Dari sudut pandang orang muda, hidup adalah masa depan tak terbatas. Dari sudut pandang orang tua, hidup adalah masa lalu yang sangat singkat. 90 persen kebahagiaan kita bergantung kepada kesehatan. Lebih baik menemukan pikiranmu dalam keheningan daripada dalam percakapan. Ketenaran adalah sesuatu yang harus dikejar. Kehormatan hanya sesuatu yang tidak boleh terhilang. Barang siapa melanggar kepercayaan sekali kehilangannya untuk selamanya. Dia yang tidak suka kesendirian, tidak suka kebebasan. Kita mengorbankan tiga perempat diri kita sendiri hanya untuk menjadi seperti orang lain. Setiap orang boleh kita dengarkan, tapi tidak semua orang layak kita berbicara kepadanya. Takdir mengocok kartunya dan kita bermain. Tidak diragukan lagi bahwa sejatinya hidup diberikan kepada kita bukan untuk dinikmati, tetapi untuk diperjuangkan, untuk diselesaikan. Ratusan objek yang memberi orang-orang kesenangan merupakan suatu kebosanan bagi pikiran yang besar. Kita jarang memikirkan apa yang kita punya, tapi kita selalu khawatir tentang apa yang kita tidak punya. Setiap orang bisa menjadi dirinya sendiri hanya ketika dia sedang sendiri. Welas asih adalah dasar dari moralitas. Dia yang telah kehilangan semua harapan, juga telah kehilangan semua ketakutan. Orang bodoh mengejar-ngejar kesenangan dan mendapatkan kekecewaan. Orang bijak hanya menghindari kesedihan. Hidup mengayun seperti sebuah bandulan kebelakang dan ke depan di antara kesakitan dan kebosanan. Jangan memberitahu temanmu apa yang musuhmu tidak seharusnya tahu. Dengan kesehatan, semuanya adalah sumber kesenangan. Tanpanya tidak ada yang lain. Apapun itu dapat kita nikmati. Hidup adalah suatu perjuangan yang panjang. Kita harus bertarung di setiap langkah. Kita melalui hari-hari bahagia kita tanpa kita perhatikan. Hanya ketika kesusahan tiba kepada kita, barulah kita berharap hari-hari itu kembali. Bahkan pepohonan haruslah diguncang oleh angin kalau mereka mau berkembang dengan kuat. Moto kita seharusnya tidak ada kata menyerah dan jauh dari mengalah kepada kesulitan hidup. Mari kita ambil keberanian baru dari kemalangan yang menimpa kita. Keheningan pikiran adalah mustahil tanpa kesendirian yang cukup. Apa yang seseorang punya dalam dirinya sendiri adalah unsur utama dalam kebahagiaannya. Sesudah kematianmu, kamu akan menjadi siapa dirimu sebelum kelahiranmu. Kebanyakan adalah kehilangan yang mengajarkan kepada kita betapa bernilainya sesuatu itu. Manusia bisa melakukan apa yang dia mau, tapi dia tidak bisa mau apa yang dia mau. Hidup merupakan sebuah proses kematian yang konstan. Orang-orang terbahagia bukanlah mereka yang sudah mengalami kenikmatan dan kesenangan yang terbanyak, tapi adalah mereka yang sudah mengiring hidup ke akhiran tanpa kesusahan dan kesakitan yang besar, baik fisik maupun mental. Setiap orang secara salah menganggap keterbatasan visinya sendiri sebagai keterbatasan dunia. Kita bisa memandang hidup kita sebagai sebuah episode mengganggu yang tidak berguna dalam peristirahatan ketidakberadaan yang penuh kedamaian. Cara paling aman untuk tidak menjadi sangat penderita adalah dengan tidak berharap menjadi sangat bahagia. Terima kasih telah menonton! Penghiburan terbaik dalam kemalangan atau penderitaan apapun adalah ingatan tentang orang-orang lain yang masih berada dalam keadaan yang lebih buruk dari dirimu. Untuk mencari tahu pendapat sesungguhnya dirimu tentang seseorang, nilailah kesan yang kamu dapat pada saat kamu pertama melihat surat dari mereka. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah kesakitan dan kebosanan. Tidak seorang pun membuka dirinya sendiri sebagaimana adanya. Kita semua memakai topeng dan memainkan sebuah peran. Ingatlah segera sesudah kamu melewati bukit, kamu mulai menambah kecepatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!